Hai guys, welcome back to my channel This is Janok Dan di video kali ini aku akan Review satu produk baru Yang sebelumnya udah aku sebut di instastoryku Yaitu adalah Fenty Beauty Nah akhirnya aku berhasil dapetin produk Fenty Beauty ini setelah PO Karena di Separa Indonesia belum masuk Produk-produknya Nah sekian sih aku cuma beli 3 produk ini Karena sebelumnya aku udah baca Dan nonton reviewnya orang-orang lain Dan memang ketiga produk ini Yang paling banyak disukai Dan aku beli 3 produk ini karena Makeup aku udah banyak dan aku takutnya Nanti kalau ada produk yang Aku gak suka, aku gak akan pake Jadi daripada membazir, jadi mending aku beli Yang tiga ini aja gitu Nah tanpa berpenyang-penyang, kita langsung aja Aplikasikan produknya dan nanti di akhir video Aku akan kasih reviewnya ke kalian Apakah produk ini Aku rekomendasikan atau enggak Ini aku pake primernya dari number 7 Airbrush Away Primer Dan ini teksturnya itu mirip-mirip Sama primernya dari Henty Beauty sendiri Yaitu lebih ke lotion Jadi aku pake ini aja Dan emang primer ini sendiri aku jarang banget gunain Karena bentuknya itu lebih ke lotion Jadi kurang bisa nutupin Pori-pori aku yang gede Jadi aku tuh harus pake primer yang Bentuknya silikon gitu Untuk nutupin pori-pori Nah terus aku mau langsung pake foundationnya Ini aku beli yang shade 240 Dan ini lumayan cocok sama kulit aku Yang agak-agak tan Dan biasanya aku langsung aja pump Di wajah aku Karena dia tuh bentuknya cair banget Nah ini aku udah blend foundationnya Terus aku mau pake concealer Shape tape dari Tarte Untuk di under eye aja Karena aku lebih suka concealer yang bentuknya creamy gini Daripada yang stick Nah setelah ini aku akan lanjutkan Dengan ngebaking concealernya Pake blush on Dan menyelesaikan riasan mata Kemudian aku akan balik lagi Untuk memakai highlighternya Nah ini aku udah nyelesaikan riasan mata Dan wajahnya juga Kalau kalian pengen tau gimana caranya Aku membuat eye makeup look seperti ini Nonton aja video aku dan adikku Yang menggunakan eyeshadow palette dari Valkylure Dan disana juga ada giveaway untuk kalian Nah kita langsung aja nyobain Produk Fenty Beauty yang lainnya Ini aku beli 2 highlighter Yang pertama ini ada Min Money dan Hasla Baby Dan yang kedua ini adalah Legend banget Trophy Wife Dan kita langsung aja liat swatchnya Jadi ini aku udah pernah pake produk-produk Fenty Beauty sebelumnya Jadi ini bukan first impressions Karena aku tuh pengen menguji ketahanannya Dan lain-lainnya Jadi aku udah pake sebelumnya Nah ini adalah highlighternya Yang Min Money dan Hasla Baby Dan dia itu sangat cantik warnanya Look at that Yang Min Money ini Dia itu lebih subtle daripada yang Hasla Baby Untuk yang ini Yang ini adalah Hasla Baby Dan yang ini adalah Min Money yang lebih subtle I really like Hasla Baby Karena sangat-sangat Blinding gitu highlighternya Jadi aku sekarang Pengen nyobain yang Hasla Baby dulu Wow ini bagus banget highlighternya Nah terus aku juga Pengen nyobain yang Trophy Wife Dan ini emang Selalu dibicarain oleh orang-orang Karena warnanya tuh cantik banget Golden-golden gitu Langsung aja kita swatch Dan The swatch-nya Look at that glow Nah kita langsung aja Pakai Highlighter ini Nah ini dia final look Dengan menggunakan produk-produk Dari Fenty Beauty Dan aku suka banget Ketiga produk tersebut And first My thought about the foundation is Dia itu skin-like banget Finish-nya Jadi aku tadi pake satu layer Dia tuh sangat-sangat natural Dan kemudian waktu aku nambahin layer kedua Dia tuh bisa Coverage-nya tuh bisa lebih full Tapi tetep keliatan kayak kulit asli kita Jadi my skin but better Dan aku suka banget Karena foundation-nya tuh Nggak keki sama sekali Jadi biasanya kalo foundation-foundation Yang full coverage itu Kalo kita pake Dua atau tiga layer Biasanya dia itu Akan keliatan cakey banget Dan keliatan kayak Dempulan banget Tapi Foundation yang Fenty Beauty ini Sangat natural Dan Aku suka banget Pakai itu Untuk sehari-hari Karena coverage-nya bagus Untuk menutupin imperfections Dan juga dia itu Sangat skin-like Dan natural So I really recommend to you guys Untuk cobain Foundation tersebut Nah yang kedua Soal highlighternya Kalo menurut aku Dua-duanya itu bagus Baik yang single highlighter Maupun yang duo Yang Trophy Wife itu Sangat blinding Dan dia itu punya Partikel glitter yang lebih banyak Ketimbang Highlighter yang duo tadi Tapi aku suka banget Yang duo Karena dia itu punya Dua jenis pilihan Yang pertama Highlighter yang blinding banget Dan yang kedua itu Highlighter yang lebih natural Dan cocok banget Untuk dipakai Sehari-hari Karena hasilnya itu Sangat satin Dan smooth banget Untuk Daily use Nah segitu aja Review produk dari Fenty Beauty kali ini Semoga membantu kalian Yang pengen mencoba Produk tersebut Tapi pengen tau Gambaran Dari produk tersebut Sebelum ngebeli Dan please juga Comment di video ini Produk-produk apa aja Yang kalian pengen Aku cobain Jadi nanti aku akan Nge-review produk tersebut Oke see you in the next video Bye-bye Bye